yuk bos, sekarang kita mau belanja untuk mancing nanti sore untuk lomba ataupun harian dan untuk bahan-bahannya kita akan jadi toko pancing mas manto dan selanjutnya, yuk kita ikuti lanjut saja toko pancinya cukup lengkap ini, telur bebek 3 terlalu bebek 3 perangsang abah 1 kartu lampah 1 perangsang udang 1 apa ikin biru 1 terus sama jempol susu 1 ini terus susu denkao 1 ini telur ayam dah ganti telur ayam telur ayam pakai telur ayam ya pecah ini telur ayam 3 udah cukup ya cuma ini saja untuk empatnya next untuk lanjutannya beho nya setengah ya beho nya setengah udah segini saja ya ini bahan-bahan yang tadi kita sudah beli kita langsung aja untuk meracek ya kita pakai telur ayam ya telur ayam 3 lebih bagus lagi pakai telur ayam 3 kita pakai semua dan habis itu kita pakai santan kara kita adek dulu santan kara satu bungkus kita aduk kembali sampai merata dan kita tuangkan saja langsung untuk katul lampa katul lampa kita pakai satu bungkus aduk sampai berapa merata dan proses selanjutnya kita pakai susu dengkau susu dengkau satu bungkus dan untuk jempol biang susu kita pakai cukup 2 sendok ini untuk ikan ramai dan ikan babon makan 2 sendok saja kita aduk sampai benar-benar merata setelah merata kita tambahkan air sebanyak 30 ml supaya di waktu memasak supaya di waktu memasak nanti tidak menggumpal aduk sampai benar-benar merata kita tambahkan mede mede halus kalau tidak ada mede halus boleh pakai kacang mede nya lalu dihaluskan dan ini kita pakai yang tadi raja udang perangsang raja udang selanjutnya 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 dan aduk sampai benar-benar merata kita tambahkan wisman perangsang abah satu bungkus aduk kembali sampai benar-benar merata kita parut kejunya kejunya ini sepotong kita parut keju dan kita pakai pak ikin biru yang besar sebanyak sepotong saja ya ini kita pakai sepotong kita parut langsung dan kita aduk sampai benar-benar merata tumpan ini jadinya dia tiga bungkus tiga bungkus dengan empat kita timbang biasa saya pakai 1,3 ohm dan setelah itu kita masukkan dalam plastik ini bisa jadi tiga ya kalau bisa untuk ukurannya kita timbang 1,3 ohm untuk pemakaian dehongnya nanti sebanyak setengah kelain next selanjut ini empatnya yang sudah jadi ya sebanyak tiga bungkus dengan ukuran 1,30 gram atau 1,3 ohm untuk memakai OSN Oplosan Dipa ya dengan ini dengan aroma jagung manis tidak pakai esen pun bisa tetapi kalau untuk lomba zaman sekarang memang harus pakai esen supaya memperkuat aroma di dalam air dan kita rebus selama 15 menit tanpa keroto ataupun tanpa doang pandan kalau ada yang mau pakai doang pandan ya silakan pakai keroto silakan dan salam satu hobi nanti kita nantikan saja untuk lebih lanjut ya di area empang di area empang selamat menikmati selamat menikmati